Bismillahirrahmanirrahim Selamat bertemu lagi dengan tutorial dari Dr. Bojo.com Baik, untuk kali ini Saya akan coba untuk berbagi ya Tentang bagaimana cara kita buat video Menurut Kanva ya Yang sebelumnya kita sudah bahas ya Tentang design cover Oke, kita langsung saja ya Ke website-nya Oke, kita klik aja langsung ke kanva.com ya Kanva.com Oke, kita masuk Nah Bagi yang sudah punya akun ya Saya pikir sudah punya akun semuanya Tinggal masuk saja login nanti ya Ketika tampilan di Tampilan website di Kanva.com Belum Bisa melakukan suatu sign up ya Sign up Dan nanti Di situ akan ditemukan beberapa Dokumen yang sudah pernah Kalian buat ya Nah ini sudah masuk ya Karena memang sebelumnya sudah masuk login Jadi tidak butuh login lagi Sudah masih tersimpan ya Nah Nah setelah masuk ke tampilan sini Ini anggap saja Ketika kita sudah masuk Desktop utama ya Setelah kita login Nah kalau ada template-nya hanya menawarkan Solo kita Mau menggunakan yang Yang pro ya Kita cek di setiap klik ya Klik Oke, ada ya Nah setelah sudah Ini tidak akan saya bahas lagi ya Biasa lagi Baik, kita langsung saja ke sini ya Create a design Seperti biasa Nah kemudian Skill yang boleh ya Kita cari yang harus ke bawah ya Ini video ya Kita klik aja videonya Nah 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 sini sudah tampil ya Boleh ini untuk sutra blank dulu ya Ini bisa kita customize ya dengan Berperikmatan fitur yang ada di sini Ada text ya Ada musicnya masukkan Namun mungkin tidak perlu pakai musik ya Karena ada videonya Video ya Video itu boleh kita pilih ya Video yang ada di sini Video apa saja Namun tentunya kan pasti menggunakan video sendiri Kalau untuk masukkan video sendiri Ya boleh kita gunakan upload di sini ya Kita coba upload dulu ya Nah kita upload Gunakan video sendiri Nah Nanti kita klik upload media Setelah itu kita pilih yang device ya Jika ada di komputernya Atau di Facebook cari linknya Google Drive atau Instagram juga Bisa untuk di Uploadnya untuk ke area ini Kita gunakan device saja yang ada di laptop atau komputer Nah di sini kita cari misalnya Saya klik saja untuk yang Apa namanya Video yang sebelumnya ya Redok tugas sebelumnya Kita ambil yang ya Video PPT ya Nah kita klik saja Nanti kalian boleh gunakan video apapun ya Video yang di apa Untuk tugas ya Ataupun video bebas ya Di luar rumah silahkan Kita tunggu pastikan ini sampai full ya Nah setelah full baru bisa kita klik Untuk dipindahkan ke area ini Nah Tunggu saja Nah Nah ini lagi ya Sambil menunggu ini Nanti kita bisa pun menambahkan textnya ya Text untuk penambahan di atas video yang kita buat Baik text Mampu kita ada elemen lagi ya Elemen itu untuk menambahkan ya Untuk itu kita gunakan ini dulu ya Untuk elemennya Misalnya gunakan kotak Boleh kotak Boleh yang ini ya Yang bulat ya Nah ini boleh ada Bulat ya Ada juga yang setnya juga Mobil yang mana ya Atau perbentuk Handphone misalnya ya Itu Bagi macam Ini Baik Saya gunakan yang kotak aja sederhana ya Ini Boleh kita klik Disini Kemudian Poisonnya seperti ini Gak apa-apa ya Nanti bisa disiapkan dengan video yang ada Coba kita cek yang video ini Apakah sudah ter Upload Sudah ya Sudah Kita klik saja Klik Nanti akan Nah disini sudah ya Sudah ada Untuk begin aja Bagaimana yang kosong ini Ya boleh nanti diisi dengan background Sehingga tidak kelihatan Ada disini Kita klik aja ya Pilih background yang kira-kira Cocok Yang Yang Dukung Kalau kita boleh Prewana Boleh aja Prewana Misalnya kan Sebenarnya Boleh juga Prewana Boleh ya Gak apa-apa ya Atau kita bisa Gunakan Bagusnya ada disini ya Yang berupa Gambar-gambar ya Nah ini ada Bagaimana Contoh ya Kita ambil aja Contohnya ya Ini aja ya Misalnya Nanti boleh pilih yang Malah yang Sesuai dengan selera Kita coba Ambil yang ini Klik Bentuk background Sudah ya Sudah Bagusnya seperti ini Kemudian Apakah perlu penambahan lagi Yang lain Misalnya Boleh kita tambahkan Misalnya Textnya Textnya Boleh tambahkan Add sub-ending Atau Add little bit Body tag Ini kecil ya Hurufnya Boleh kita gunakan Yang ini Yang bisa Kita gunakan Yang Add sub-ending Ini aja Nah ini Berkasih lah Tulisan misalnya Assignment Baik Boleh di bawahnya Baik Misalnya Bjo Sutrisno Nah Sudah Kita geser Oke Taruh lah Di pocok kanan Misalnya Kan Enggak Bapak Boleh di Berkecil Dikit Nah Boleh Dikit Boleh Segini Gak Bapak Nampak Gak Masalah Perlu Tambahkan Yang lain Boleh Kita tambahkan Misalnya Kita tambahkan Thank you Lagi Misalnya Thank you Posisikan Ada Di Kita Kurang Kita Drag Kecil Ada Disini Aja Oke Disini Nampak Perlu Ada Penambahan Lagi Yang lain Selain Text Misalnya Di Elements Ada Gambar Seperti Ini Ada Boleh Cari Yang lain Animasi Yang Gera Gera Klik Sudah Kita Kecilkan Aja Untuk Posisinya Silahkan Suka Boleh Di Atas Videonya Atau Boleh Di Belakang Video Pengaturannya Bagaimana Kalau Di Belakang Video Misalnya Tinggal Klik Ini Aja Kalau Ini Ada Posisi Position Klik Aja Misalnya Ini Backward Ini Ada Di Belakang Oke Kembalikan Untuk Forward Kemudian Ini Posisi Top Posisi Di Sebelakangan Ini Tidak Perlu Di Bidahkan Saja Misalnya Misalnya Kita Makan Ini Ya Gambar Kembang Api Boleh Kita Tidak Lagi Boleh Taruh Di Bawah Dan Jangan Lupa Ini Ada Tulis Tekst Ngasih Sement Baju Otomatis Kalian Dari Dalam Nantik Ini Artinya Ini Sudah Masuk Ke Filenya Sement By Nama Sudah Sudah Boleh Di Apartment Lihat Yang lain Boleh Tambahkan Nanti Yang Lainnya Misalnya Sudah Kemudian Tekstnya Sudah Foto Mempernambahkan Foto Boleh Kita Tambahkan Foto Untuk Memperjelas Tampilannya Untuk Foto Sebelumnya Sudah Di Unggah Foto Profil Pribadi Saat 62 Teris Sement Atau Kuluk Orang Jawa Tiberang Tunggu Di Wayat Hidup Kita Klik Fotonya Dulu Oke Dari Volume Upload Sementara Lihat Apakah Klik Upload Media Lagi Nanti Akan Di Sini Lompok Banyak Kita Klik kita tidak perlu upload lagi namun nanti kalian boleh gunakan foto yang lain misalnya kita tempatkan ada di ada di bawah sini ini kalau terlalu besar text-nya boleh diperkecil kecil ini saja ada size-nya 45,7 kita ubah menjadi misalnya 32 oke cukup ini kita geserkan sedikit foto sudah, audio mungkin tidak perlu karena ini juga videonya sudah ada sound-nya kemudian namun boleh juga kita akan tambahkan audio karena kan ini apa namanya videonya kan 2 audio kita tambahkan ini tidak usah kalau nanti videonya hanya omongan, hanya tutorial dan tidak ada lagunya boleh gunakan audio oke, ya sementara itu dulu ya untuk yang buat video nanti ada lagi tutorial tentang pembuatan presentasi yang lain oke, coba kita save dulu ya nah kita save dulu ini nih, jangan lupa ini ada save-nya klik bukan save ya, di download ya ini sudah otomatis save ini sudah save otomatis kita klik download download video boleh ini, boleh ini sama saja ya nah ini sudah mp4 video suggested oke jadi file-nya file sudah ya sudah ya klik aja video nah baru kita klik download ini download ini tanpa watermark oke tunggu sesaat sampai betul-betul terdownload video tersebut nah ini sudah tersimpan ya di file kita klik ini apakah sudah ada di folder download-nya ini sudah ya ini tutorial singkat tentang bagaimana membuat video melalui kanva nanti boleh ya di play sendiri aja di masing-masing hasil dari pembuatan video sini kemudian nanti kita berlanjut dengan tutorial yang lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih